Gue live feel kenceng-kenceng, sekarang gak gitu kuat Dan mungkin nanti akan ada kebaikan dari gerangan ya kan untuk merubah mekanisme dari skill kecil dan lumus Kalau Preta tuh sebenernya gue merasa cooldownnya yang bersih dikurangin, cooldownnya Karena kekuatan utamanya tuh ya di ultinya gitu Yang kalau gak ada, that's it gitu Preta tuh kayak sulit untuk bisa berfungsi gitu Jadi ulti tuh bener-bener diburlukan banget, kenapa mungkin cooldownnya kayak yang buat dari Preta yang bisa bikin dia lebih kuat lagi Dan sekarang kita hasil di taoxnya bakal ngerusuin kriknaknya gak habis langutan Tapi markinya jauh buat mainnya Kenanggur-tanggur, teman-tanggur sih yang bakal aman-aman aja gak bakal mati Daniel Ficker bener-bener masih bisa aman dan buff birunya digangguin terus Ya dikasih nyaman nih taillinnya Dan kali juga ada data, didorong ke depan dan berhasil diambil Kim Sensei Buff birunya diambil, dicuri dan bacon time-nya lolos risk Aduh, mana-mana-mana-mana-mana si taox juga lagi nih gimana dah Mereka gak bisa fokus kayaknya nih dari tim BRO Udah ilang biru, kasian kriknaknya Harus di-share dulu nih jungle-nya Dan bahkan disana ada scene juga yang gak dapet level 3 Menurut gue ini bahaya Karena Kim Sensei lu liat, udah level 3, udah enchant boot juga Udah tajir melintir nih orang Dan nanti poking damage-nya itu bakal sakit mungkin ketika dia udah jadi level 4 Zerui, akan langsung melakukan hit terhadap one Itu dia Sangat baik sekali tembakan pertama dari seorang Zerui Dan langsung dibalas dengan tactical fire Kalo misalkan hero to hero, menurut gue masih yang megang Vio sih Dua banding satu nih Rui Iya, itu pas banget drone dropnya itu turun Pendorong sama kalian charge Dan bener-bener kepredik banget sama seorang taox Mantep taox punya responsibility Dan lu liat disana Bertahan di dalam Sentinel Vision Namun Moan masih bisa lebih baik dari segi landing Dan bahkan lu liat Ada dua vision di kanan dan juga kiri di tiap push yang berbeda Masih ada fight juga yang terjadi di atas Dragon's Band Yang saat baik akan langsung dibalas dengan adek 1 Excalibur Scene Dan kawan-kawannya harus rela kembali bermain di jungle mereka sendiri Karena dua kali investasi dari back-end time Selama tiga game berturut-turut selalu dari back-end Iya, segitu dia Dan kita akan juga dapatnya di arah bottom lane juga Terlihat sekali dari Moan Yang bisa lebih mendominasi dari seorang Zierwee atau dari L2 nya Karena emang ya, lagi-lagi di arah early Valka bisa bentuk men-zoning banget sih Dan kita sini dari Celin Dan juga T1 disini Udah langsung mulai membantu di arah bottom Mereka bisa membersihkan wave aja Tapi kita kali ini juga Marky Bakal gebuk terus-terus sekirapun Pastinya di arah early juga sama Kebalikannya Chee yang bakal lebih unggul Bagi dari skut nih Jadi di arah DS lane ini Nah sekarang Snap Dincirkan nafus Ditembak apa enggak? Ditungguin Apa nge-lag ini? Nggak Nggak mungkin nge-lag Nggak dong Nggak dong Karena kalau takutnya kalau ditembak Dituduhnya mepek Pak Nah itu dia Bahaya Pak Itu dia gitu Pak Kan Freddick kan Iya Kan kalau disini kan gitu Pak Kalau ada yang kayak gitu Wah mepek-mepek nih Mepek nih Wah gitu kan Eh ini bacon loh Jangan main main Bahkan tadi sempat juga Ada pergerakan dari Marky Yang lumayan miss mekanik Dari segi skill satunya Dia udah berhasil nge-clear duluan Tapi lu lihat Udah ada cicil-cicilan Menuju ke bagian tower Dengan barrier yang sudah mulai hilang Dan Kim Sensei pun berhasil di takedown Dengan adanya satu Dragon's Bane Scene pun akan langsung menjadi bayarannya Dan Almond P disana Akan diselamatkan Dengan adanya Violent Fury Dari seorang Tauks Yang sangat tepat waktu Dengan combo flicknya Tauks kembali lagi Meraja Lela kali ini Nampaknya Bung Liga Itu dia disini dan scene Harus menjadi tumbal disini Dan sekarang bahkan buff birunya Terus aja digangguin Dan Nah ini yang sebenernya Gue seneng dalam tim-tim luar Mereka tuh tau Kapan responnya dari buff-buff itu Karena lu juga sempet hitungin juga kan Gue tau Sekarang baru tau tuh Kalau yang creep kecil itu 70 detik 70 Setelah lu bunuh 70 detik dia hidup Kalau yang buff-buff itu Yang biru itu 90 Bener-bener Dan sekarang muannya Sendirian Ada informasi karena 10 di tengah tadi Udah keliatan sama Liliana Langsung mikir Oke gak ada 10nya Eksekusi aja Dan muan basur tumbangin Menyelesaikan buat training kill yang bagus banget Ditambah Tengah juga bisa di amankan oleh Backer Tokyo Cuman di menit-menit kayak gini Gak enak menurut gue Untuk BRO Karena di 30 detik terakhir Ketika mau spawn Menuju ke next Epic Monster ya Ini BRO punya Tellin Dengan HP yang seperti ini Gak bakal bisa dipaksa Untuk melakukan teamfight Dia harus reset lagi Pulang ke Fontaine Dan balik Ketika udah dapetin merahnya Dan udah pasti merah Gak bakal dipunish ya Karena panisnya bakal disimpen Untuk di menit-menit nanti Ketika mereka melakukan fight Di bagian kontes Objektif Di bagian bottom lane Tiwan akan langsung coba Masuk dengan shatter Dan juga splitter Yang sas Baik on point sekali Keduanya mengenai Marky dan juga Sensei Di bagian mid lane Ada pilot juga Ada seorang muan Yang sudah mulai membombardir Seorang Liliana Yang lagi melakukan clearing wave Dan Abyssal berada Di tangan dari BRO Ini lumayan berbahaya Kalau menurut gue Untuk BRO Karena apa? Karena masih ada Fang guardnya Masih ada satu wave gak sih? Oke udah gak ada Udah clear semua Ya dan gue rasa juga Gue suka dengan responnya Dari Bangor Tapi ya Meskipun dia orang lain mereka kalah Tapi mereka bisa menemukan Cara itu bisa Minimal mengimbangnya lagi Dengan mereka trading Ke arah tower bawah Sorry Bukan trading Sorry Lalu juga mereka juga Menahan cukup lama di atasnya Sehingga dari BKM kepancing Untuk kumpul disana Sehingga dibawahnya Muannya bisa diculit Terus tower Sekarang Almond Pee Bakal cukup mulai diajarnya Ternyata oleh Cie Aka dari Ternyata Pika Tapi napaknya gak akan Lanjutin lagi Karena terlalu jauh Dan demand udah merame Kim Sensei Mencoba-mencoba Mengharuskan R T1 Cuma napaknya Belum bisa memakan hasil Tentacle Fire Udah keluarganya Cuma tadi gak connect juga Lebih sekarang Nge-predict shot aja Dan di arah top lane-nya Zirui juga napaknya Udah berpindah lane Karena tower di bawah Udah hancur Dan Muan udah ready Tentacle Fire Dan sama juga dengan Biker Topia Baketan juga udah menukar lane-nya nih Riz Iya Over aggressive Tauks Hati-hati Dan bahkan sekarang Udah kembali lagi Landing antara Zirui Dan juga Muan Bertemu di bagian top lane Pergerakan dari Cie Yang ada di bagian bottom lane Tidak di mirror sama scut Scutnya berada di mid Ini berarti agak sedikit bolong Scutnya harus move ke bawah Biar dia bisa melakukan clearing wave Sedangkan Muan Sangat banyak kehilangan HP Dari snipe yang sudah dilakukan Oleh seorang Zirui kali ini Aiming yang sangat baik Kembali lagi T1 disana Membuka shatternya Cie Melakukan trapping dulu Nunggu scutnya masuk Namun disana Devil's Waken sudah berhasil Dipronk gitu saja Langsung mengenai Satu Skyfall Dan Almond P Langsung menumbangkan Seorang Pika Sayangnya scut Tadi ada di mid Kalau misalkan mungkin Scut bertemu sama-sama Di bagian river Itu Gak bakal sejauh itu Cie Jalannya Iya betul-betul Tapi emang gue rasa Juga star overall Juga dari Pika-nya Juga agak jauh Jadi kita bertemu Nah sekarang Tennya bakal dikroyokin Ada sebetulnya keluarga Tapi masih survive Dan upaya geng-geng Maker Topia Tidak membuangkan hasil nih Dan kita akan juga Botong bakal gerak sejamankan Dan Almond P Yang udah ketawa Didorong lalu lumbur Dan selalu berdansa Dari Zukarsmundo Dan Skyfall Untuk langsung melarikan diraja Karena dari Tallinn A.K.K.Rack Udah ada hadir Di peperangan Dari top lane-nya Yang diharap bahwa Tadi di paskot Tidak bisa di amankan Untuk Rizky Tower-nya Dan nampaknya Dari seru tadi Connect dan Buan Bahkan cuma tepul Kembali kembali Dan snap berikutnya Siap tuh ditembakkan Dari Zerui Tapi dapat ditahan dulu aja Karena ada pressure Dari backhand time Dan tower Nampaknya bakal dilepas aja Dan dua tower Bukan di amankan atas Dan juga bawahnya nih Rizky Tower-nya Itu dia Emang kalau misalkan Pakai rune Alchemy Humans Ini Zerui On point sih Kalau misalkan Emang tembakannya bagus Tapi kalau misalkan Meleset terus Itu bener-bener Nggak berarti rune anda Dan udah terlihat Di sana di bagian mid lane Marky akan membantu UA-nya melakukan push Dan Elso masih belum Melakukan stick Ini Kim Sensei masih aman Dragon's Band Connect menuju ke bagian Marky Namun sayangnya Tidak ada right click Yang connect dari VK Dan damage and chance Itu nggak kepake sama sekali Bung Liga Ya bener-bener Nggak kepake sama sekali Sini dia Kami Kim Sensei udah nungguin Ini bisa jadi potensi steal Apakah bakal di steal Bener aja deh Steal race Atau Kim Sensei Holy Dragon Dia masih di amankan Gowder-nya feeling Bener kejadian T1-nya juga tumbang Dan T1-nya frown Pika nampeng Kampun nyusel Bundir yang fatal Dari Banker Topia Tapi Pika masih bisa bertahan Satu kill Ditambah Holy Dragon Ditambah tower di mid Tau-tau langsung Jomplang jauh Uggul di Banker Time Iya itu dia Lu liat Ada perbedaan network Yang sangat jauh sekali Bung Liga Udah masuk ke 5 ribuan Saat ini Ini bahaya Ini udah ada faktor Ekonomi yang masuk Ini bahaya Ini sama kayak cowok Yang mundur Kalau misalkan tau Ekonomi ceweknya Lebih besar Itu saya sempat kepikiran Semua cowok kayaknya Semua Tapi dengan adanya Kim Sensei Membuka 1 mountain crash Kembali lagi Udah ada 4 yang buka Di sana Kipasnya ya Jadi sangat sakit Mountain crashnya Dan lagi-lagi Stuck Yang dimiliki oleh seorang Kim Sensei Yang akan dihilangkan Udah ada di sisi Sandgate juga Yang akan langsung dilakukan Oleh back in time Sedikit demi sedikit Mereka sudah mendapatkan Satu inner tower Yang penting gimana Mereka ngekeep Dan juga Violetnya Tapi Marky saat ini Gak pernah tumbang Walau Pika ngajak 1v1 situation Kenapa Scoot gak suka sama Ki? Keren Padahal semua orang suka sama Ki Mungkin bukan selaranya mungkin Oh Dia senangnya mungkin yang sama-sama Mungkin Scoot tangannya juga kegedean kali ya Kekgedean Takutnya menyakiti perempuan Iya Nanti ada verbal abuse lagi Betul Iya kan Kan kayak Thanos Mungkin Thanos punya pasangan Kan enggak Dia inginnya menghasilkan diri Betul Mungkin dia menghayati itu Makanya dia cosplay Thanos kan Iya Gitu Agak mengerikan sebenernya Kemarin Tane dibilang Thanos juga Agak aneh juga nih netizen kita ya Tadi ada yang nanya soal skin gitu Skin Kita masih belum bisa jawab Soal skin kenapa gak bisa dipakai di turnamen ya Cuman kalau skin Yang berefek ke skill Itu agak berpengaruh tuh Kayak Rush Rush Muay Thai Lu pake sama skin default Itu pasti agak beda feelingnya Kayak Rush Muay Thai itu skill impelnya Eh skill impel Skill volatile nya tuh Kayak lebih Lebar aja gitu Kalau misalkan lu pake skill Muay Thai Iya iya Dan Tapi kalau alasannya sih sebenernya Kita juga Apa ya Abis ini secara lengkapnya Cuman mungkin ya Ada lah Ada permasalahan mungkin mengenai soal Ya kalian ngerti lah ya Ibaratnya Tapi ya sudah Kita udah lanjut Kita bahasan Ini dimana kita Back to the game Dimana kalian Dan back on time Ini juga nampaknya Langsung menuju ke arah Infinite Slayer Sementara di arah bawah Lu liat ada skudnya Skudnya pede Mampus Ini bener-bener Daryl Thanos Kayak ini Satu lawan dua Gaspol Ace Ini dibawahnya Dan artinya Slayer yang banget gratis Dia memang membaikkan time Ini skudnya bener-bener Mancing banget Dan sekarang Tail ini bener-bener Kayak dipermanjan Sama Marky Iya ini sayang banget Kriknak Gak ada follow up sama sekali Tapi sumpah ini Zero Asli ini Petrus Sebenarnya ini bro Zero Udah gila Nembaknya kena Apalagi di jam 3 pagi Nanti nih Di 15 menit ya kan Udah masuk malam hari Ini agak sedikit berbahaya Sebenernya Iya saya dia takut ya pak Iya Ya bener Elsu Petrus Gak keliatan Nyebab dari jauh Dengan snipe ya bro Iya Eh Papa Berapa ada merah-merah pak Ada laser psych Bahaya ini Ada Excalibur juga Yang konek menuju ke Zero Posisinya udah ketahuan Udah gak jadi cosplay Petrus lagi Tapi Last hit Zero Sangat menggila Kopika Kemudian kesana Kim sensei juga Ketangkut Danmu Akan langsung menjadi target berikutnya Mana Zuka nya Mana Bang Bang Aldi Kebanyakan jualan Poker nih kayaknya Membikin video Bang Aldi Jadinya gak join ke fight kali ini Kayaknya guys Itu dia sini Dan Sebuah upaya yang bagus Ini emang ini Di typical Baker Topia Amun Pia juga Kepik off Apakah ini menjadi Sebuah blunder Yang fatal kah Apakah ini jadi turning point Buat Baker Topia Tapi emang kembali lagi Emang ini Di typical Baker Topia Kalau mau Bian sejauh Apapun Mereka selalu berani Combat Mereka selalu berani Contest Dan back content Tidak meng-expect Terutama tadi Dan pertama dari Toksya tumbang Disukur oleh Kim Sensei Dengan pergerakan Pika Yang berguna sangat on point Tadi berasa menggencet Ke area serang Yue Membuat itu menjadi Sebuah serangan yang berasal Karena dengan Yue tumbang Damagenya bakal berkurang Bukur dari back-end time Dan itu terjadi Mereka bisa nge-push Ke arah dari back-end time itu sendiri Dan sekarang Marky Jadi satu buat shot of the lost sudah jadi Menjadi satu buat tambahan Item defense juga Tapi kita 4 kali ini Udah mulai ngejar Sekarang Natura sekarang Udah tinggal 1000 doang bedanya Bro ini Zero harus ditangkep Bener-bener ya Tapi jangan jam 3 pagi Karena kalau misalkan kita kelihatan Zero Tadi sempat ada Zero Kena info sama temen-temen Back-end tapi gak ada yang nangkep Itu bahaya bro Zero tembakannya tuh Bener-bener auto-aim nih Kalau di game sebelah gitu kan Betul Luka scope langsung ada Kena karakter orang gitu Cuman yang paling berbahaya Dari Bro Esports Ya hanya Zero aja menurut gue Karena back-end-back-end Back-end time ini Bonyok gara-gara snipe-nya dia bro Iya dan emang hanya dia Pasti bakal diminta Untuk mengharas ya Karena apa? Karena semuanya kebanyakan Hero-hero masuk kan Kayak Aci Kayak Kriknak Klumbur Liliana pun juga titukannya gitu kan Baik kalau cuma Pocky Pocky menjar dekat juga kan Jadi yang bener-bener praktis Bisa mengharas ya Dari seorang Elso doang Itu kenapa Elso snipe-nya penting Tapi krusial bahas ini Dan R-Splitter Udah dibuka Ini koneka remuan Teman-teman pake gak ada vlog Malah Pika udah ketahuan Mencoba mulai diharus kembal Tapi Pika masih bisa mundur dengan selamat Sementara T-1 Udah mulai mencoba Mulai mencari informasinya gitu Snipe-nya masih di tangan Belum dikeluarin Snipe berikutnya bakal ditembakkan Tapi terlalu jauh Kim Sisi Jadi bisa koneka-koneka mereka Dan dua-dua yang masih coba tunggu Tungguan aja Elso udah kepanjangannya lagi Aduh Gue gatel banget pengen nyebut Aduh jangan dong Tapi gak bisa kita sebut Bahaya banget Baru Anif setahun Bener Liga abis Anif setahun Sebor tahun Nikah ya kan Jangan mancing-mancing Nanti tiba-tiba Hilang kita Gol bahaya kan Mending dibawa Bisa dibuka sendiri gimana tuh Aduh Kayak ini yang Apa kayak Itu Itu Borgo apa buat ngikut Ini apa Ojo Ii makanya itu buat ngikut makanan Buat ojo lah kali itu Bukan Borgo Bisa dilepas sendiri Aduh gatel nih Ketawan Dilepas dulu Suci banget itu Udah paling gak masuk akal Indonesia Tapi lo liat disana Udah langsung coba Melakukan disengage Terlebih lagi Sudah ada Drone drop yang digunakan 35 detik kita akan masuk Menuju ke Menit 15 Dimana malam-malam hari Lebih seru lagi Karena Sang Kriknak Kemungkinan besar Akan Mukbang nih kali ini Ya lo liat Uwe Vio kena tembak Mulu sama Sniper Gimana ceritanya bro Betul betul Ini Caser main aman Kita Ada batasan ya teman-teman Tapi gak Elsu Gak yang Itu juga Iya gitu Tolong ya Tolong itu Tolong berbayar Jadi oke lanjut lagi Demi kali ini juga dari Backhand time Dia juga masih menunggu Di area Slayer Dan pastinya nih Blunder-blunder Backhand time tadi Membuat dari Backhand topnya Hidup kembali Di game ketiga ini Betul Dan kita kali ini DLS udah terbondir Di 2 Dirasakan 0-E Sniper ya tadi Nampaknya tidak connect Dan Sentinel juga bakal Dibersi satu persatu Sehingga tidak ada Mata-mata Dia ngecek Karabusnya Dan juga secara Al-Mempi Udah mulai memutar Ke atas Skutnya juga Udah memutar Ke bawah Dan kali ini juga Mencoba-mencoba Mencoba Sandwich Generation Nampaknya Dan Banker topnya Bakal mencoba Bertandu Mereka juga Maju mundur gaming Liga Mata-mata mungkin Tidak ada di dalam Tapi Mata-mata ada di lantai 24 Kayaknya Lagi mengintai kita bro Itu Makanya tadi Ini komen-komennya Bentar-bentar Bentar 24 itu Di Iya di atas kita Emang ada lantai 24 Emang ada Itu bahaya Itu bahaya Ini dia Kita di jebak sendiri Sama netizen Tolong Waduh lu lihat Di sana Sentinel Ngebuka map Sebelah kiri Bakantin ini udah Bonyok di sana Bung Liga Lah karena langsung Ada satu juga biju damai Di sana yang akan langsung Di kombinasikan dengan Dragon Space Dan bakal langsung Kena plug juga Di sana Kena last hit oleh Seorang Kriknak Ini akan menjadi bencana Marky harus pulang juga Muan langsung datang Walaupun agak sedikit telat Ada Zuka juga Yang akan langsung Melakukan satu buying time Namun Muan harus cabut Zuka pun begitu Bahkan tembakan Udah gak kuat Buat nahan damage Dari seorang Zero Akhirnya top pun tumbang Dan Satu wave pull Akan dipaksa Untuk masuk ke inner Dan mereka bisa Dapetin Satu Dark player Bener Bahasin Mementum Dapatkan oleh Baikertopia Apakah Comeback Is real Di game ketiga ini Brasel Diamankan DLSS ini Dan Backend tempo juga Hanya bisa Bermain bertandung Karena pastinya Lagian juga disampaikan Mereka butuh Seorang Kim Sien-Sien Kim Sien-Sien Tadi berulang Kali diincer Terus Menyetakit utama Pastinya Dan terutama Thelin Thelin Menurut ngincer Ke arah Kim Sien-Sien Kali-Kali Paling miskin bro Paling miskin Dilok Dilok terus pak Lapal banget Dimana posisi Dari player Backend time Ketika mereka Berada di bagian Dalam bash Dan ternyata Item kelima Udah jadi Fenrir Turt plus Murah masa Ini berbahaya Untuk si Ki Sekali nabrak Iwe Hilang lagi Nanti kayak yang Tadi Ya itu dihasilnya Memang ambil Pilihan yang bersikap Di mana Ki Bermain full damage Dan kita kali ini Di mana di bottom lane Vanguard pun juga Bergerak Dan Muwan pun juga Bahasa Mulai dikiri Itu bisa Men-defense Tapi hati-hati Muwan Udah mulai coba Tungguh Dihara sebenarnya Di sini Lumbur Untuk terkonek Karena Dusurang Muwan Udah juga Taksion Takspun juga Dua skar juga Snapnya tadi Nampaknya belum bisa Connect Dan Biker Topia Masih mencoba Atau terus Memberikan push Di arah bottom lane Dan kali di snap kedua Juga Tampaknya tadi Belum bisa connect Tapi sekarang Duh mencakar-cakar Dan tower ketiga Di bottom lane Berhasil diamankan Oleh Biker Topia Dan high ground Udah hancur Menjaduh Tumpah momentum juga Untuk Biker Topia Untuk meneruskan Sekarang Tapi pindah ke arah Mid lane-nya Tapi sekarang Dari Biker Topia Semua udah berkumpul Kesana Untuk memaksa Dari 5 main Dari Biker Topia Yang mundur semua Sekarang berkeluarkan Connect ke arah Dari Lumbur Lumbur juga Lampaknya langsung mundur aja Dan dari Biker Topia Langsung repositioning kembali Iya itu dia Ini udah bukan Eranya Zuka lagi sih Kalau menurut gue ya Timing-timingnya Zuka Dan Kriknak Bentar lagi abis Ini udah full Timingnya Elsu Dan bahkan Funneling Elsu Mereka baik sekali Kok Elsu critical bang Emang boleh Elsu critical Gak apa-apa dong Karena kan sebenernya Tujuan utamanya Sebenernya bukan Dari critical yang dicari Tapi kan lebih ke arah Pasifnya kan Crit jadi Kan Crit jadi Damage Iya 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 Tapi lagi-lagi Gue mah gak pernah Gak pernah sanksi Gue dengan Elsu main Dari Cinting Karena gue juga main Kayak gitu kok Karena lagi-lagi Attack Speed yang sebenernya Dicarikan Jadi berarti Ketergantungan dengan Setiapnya gak terlalu besar Dia bisa membantu Dengan normal attack juga Yang memang attack speednya kenceng Jadi Itu menjadi pertimbangan Escalibur keluarkan Tapi gak konek ke arah Jadi Cinting masih bisa survive Masih bisa selamat Dan backhand time Masih mencoba Untuk mempermain Lebih defensif dulu nih Itu dia Elsu selagi belum ada Yang nangkep Itu bakal aman sih Menurut gue bro Esports ya Karena apa Karena T1 nya juga Udah tau Apa faktor yang bikin Mereka menang Dan Pika juga tadi Kebetulan dapetin Space nya Dan sekarang nih Akan masuk menuju Ke game ke 6 Eh sorry game 6 Item ke 6 Ini Pika bakal serem banget Mau nabrak Skut juga menurut gue Demeknya akan berasa Gak kayak yang sebelum-sebelumnya Tuh Tau-tau-tau sini Dan Ya kita dapat kalian juga Nampaknya dari scene Mencoba tuh mulai Membongkin sini Karena T1 nya belum bisa Konek sementara kita Sini di backhand time Berkumpul berlima Pasir di area hutan T1 nya mencoba tuh Mulai mendorong Karena backhand topia Dan snap ya Konek di ujung peluru Ke arah Kim sensei Dan kamu juga nampaknya Harus beratnya Dari Kim sensei Snap kedua Kita nembakkan Masih ditunggu Masih bertahan aja Belum ditambahkan Masih coba kalem dia aja Snap yang berikutnya Tidak konek Karena udah kawar Sumpung roll mundur aja Mengamankan diri Ini muan sama Kim sensei Dia tiap posision ini Terus terbaik salah Makanya Aduh DLS dimulai Pas skut sama zuka nya Ada di bawah lagi Ini udah pasti DLS kedua Gak seik DLS kedua Berada di Bro Esports Gak seik Udah ada splitter juga Disana untuk melawan Waduh Waduh What a nice deal Wow Dia juga disana Bakalan langsung Jadi money jarak Bika keluar dari Bas Dan akan langsung Menggunakan Oke dia sir Namun Tiga Empat player backhand Dari Beko hilang What a nice comeback Backhand time Langsung Nge-griff di late gamenya Dan T1 Bisa apa Apa bisa apa Sang lumbur ini Gak bisa clear wave Bukan lu lihat Disana dikejar-kejar Nama Bang Aldi Dan kali ini Strike forward push Dari backhand Langsung di Comeback Isri Wow Comeback Ter-comeback Nih Terjadi Backer Topia Yang hampir Men-comebacknya Jusra Mara Semua Ke satu Blunder yang fatal Di DLS nya Berhasil kecuri oleh Excalibur Dirtox Ditambah Nge-kill Teling segala Itu Udah paket Hemat Langsung dapet Dua Sekaligus Dan luar biasa Wadar 10 nya Dirtox Beru-save the day Dan membuat itu Menjadi satu Bola landas Dan mereka Bisa nge-push Lagi Kelarin semuanya